hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kita berada di pare guys di kota pare ini kita berada di makam kampak atau kuburan kampak ini wilayah desa tulung rejo kecamatan pare ya kabatan diri provinsi jawa timur indonesia jadi kita mau insyaallah sopan ke saryanya seh nurullah beliau adalah keturunan atau juliah dari rasulullah ya yang ada di kota pare yang telah kebat wilayah pare lebih awal ya dari wali-wali dan seh yang lain ini seperti ini bersih sekali ya makamnya mau siang sore ya pagi malam pun bisa di sini ya pak assalamualaikum pari ngasih mesin pak pak darman pak darman yang kangen bangkoni meriki gak kuncan meriki asli dalman beriki pak purjo masuk wilayah tulung rejo tulung rejo apa benar pak disini itu makamnya seh nurullah pak beliau itu siapa pak menurut panjenengan yang panjenen ketawi keturunan nabi muhammad ya oh gitu pak pak nyon izin badi ngeliput yang lebet pak iya pak terima kasih iya pak iya kita coba kita ke dalam kita cari jalannya asal katanya ada di baratnya itu guys pohon besar ini gak tau ini pohon apa ini kebetulan ini H-1 sebelum apa awal bulan puasa 1 ramadhan ya nih pohonnya gak tau pohon apa ini guys besar sekali ini pohonnya ya besar sekali tau pohon apa disini guys jadi makamnya karena ini katanya memang sengaja tidak dibangun ya jadi memang tidak dipugar ini kipang gak oh pak kok buatan dipugar buatan pareng pak gak oh jadi tidak boleh guys jadi memang sengaja biar alami jadi beliau nya itu memang tidak ingin kalau seharianya itu dipugar jadi biar apa adanya sempurna seperti saharat islam kalau orang meninggal semakin apa ya hilang jasadnya bahkan hilang kuburannya semakin sempurna ya jadi tidak ada kijingan disini tidak ada sama sekali memang tidak dibangun jadi yang ingin bangun itu banyak sekali cuman beliau nya itu menurut isaroh dari beliau itu memang tidak boleh dipugar jadi ini pusarannya guys ini ini pohon iya pohonnya luar biasa besar ini kita tidak tahu pohon apa ini yang jelas biasanya pohon ini adalah sandi ya tanda bahwa ada suatu makam disini adik gak boleh gini seh nurwak keturunan tanjing nabi jadi yang ada di wilayah pare yang sudah bapak wilayah pare lebih awal ini jadi tahunya lebih sepuh lagi lebih tua lagi Assalamualaikum 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 sudah skip bentar oke kita pasang dupanya untuk harum-haruman saat kita masihlah lebih kusuk dan semoga dua-dua kita di jabal ya Allah jadi kalau kita ke seharian para tabiin para awli ya ya para wali orang-orang yang dekat kepada Allah jadi masjid kita itu mendoakan tapi pada dasarnya mereka sudah tidak butuh seperti itu jadi kembalinya impactnya semua itu nanti Insya Allah kembalinya pada kita ya jadi luar biasa baru terus terang baru pertama kali ini saya kesini walaupun rumah saya juga berdikatan dengan sini sudah tahu lama tapi ternyata Allah baru mentakdirkan saya kesini ya untuk hari ini bertepetan dengan apa ya malam satu Ramadan ya semoga menjadi berkah untuk kita semua ya amin ya Rabbi amin kita wasilah dulu kita skip kita rubah mode videonya di sederhana sekali ini sehariannya Syed Nurullah Turiah dari Rasulullah ya keturunan Rasulullah yang usianya tua banget ini karena termasuk yang pertama babat wilayah pari dan kaputin diri ini jadi sederhana sekali beliau nya tidak mau dibangun tidak mau dicungkup seperti yang lain ya tetap sederhana seperti Rasulullah yang selalu hidup sederhana apa adanya luar biasa ini contoh yang baik untuk kita bersama ini ini pohon kepuh ini ya pohonnya besar sekali usianya kemudian ratusan sampai ribuan tahun ini besar sekali ini diameternya besar luar biasa besar ini kita pastilah dulu ya kita pastilah dulu ya selamat menikmati 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 selamat menikmati